Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Wahyu Steono dengan NIM 18-431-381-3-479-74 saya mahasiswa teknik sipil UGM mengambil mata kuliah perangkat Luna 2 pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait pembuatan trust2d pada software sub2000 pada kesempatan kali ini saya menggunakan sub2000 versi 21 sebelumnya saya menyiapkan software tersebut beserta soal-soal dan juga referensinya yang pertama-tama kita membuka sub2000 nya kemudian kita klik new model kita tunggu nah kemudian nanti akan muncul seperti ini muncul tampilan new modelnya kita pilih satuannya kilo Newton meter celcius untuk default materialnya kita pilih yang United State aja kita pilih karena itu terus dua dimensi sehingga kita pilih 2d tracys kita klik nah kemudian kita sesuaikan dengan soalnya yang menaik ininya panjangnya 4 meter untuk tingginya tingginya 3 meter sedangkan ini hanya satu bidang intinya satu bidang division nah kita klik ini kita isikan ini satu kemudian hiknya kita isikan 4 Oh sorry hiknya kita isikan tiga kemudian lainnya kita isikan 4 untuk chord dan juga basisnya kita default aja kemudian kita klik Oke nah nanti akan muncul seperti ini ya yaitu 3d view dan juga x-z plane nah untuk 3d view nya kita close aja karena kita akan bekerja pada x-z plane nya x itu horizontal dan z nya vertikal nah kemudian nanti akan muncul lembar kerja seperti ini langkah yang pertama kita klik define material kita pilih Oh karena pada soal tertera untuk yang miring l60 kali 60 kali 6 dan juga yang datarnya l70 kali 70 kali 7 sehingga kita dua kali bekerja dalam define material ini kita add new material kita pilih regionnya kita user aja karena kita akan membuatnya sesuai kita gitu kemudian material tabnya kita pilih still karena kita bekerja untuk trust kemudian klik Oke nah disini kita namai yang mana untuk yang yang sisi miringnya dulu l60 kali 60 kali 6 nah untuk material grade material grade nya kita pilih bc37 seperti pada umumnya pada pengerjaan-pengerjaan bahwa sebelumnya bc37 dengan fu nya 370 MPa dan MV nya 240 MPa nah disini kita tulis aja bc37 nah untuk berat persatuan volumenya kita cari di referensi SNI yang l60 kali 60 kali 6 kebetulan saya sudah mendapatkan nya ini ada di internet juga nah l60 l60 kali 6 itu disini ya di sini nah untuk berat persatuan volumenya 5,41 kita isikan 5,41 kg per meter kita isikan 5,41 kg per meter kemudian modulus elastisitas baja seperti kita ketahui yang mana 200 ribu MPa 200 ribu MPa kemudian untuk poision dan juga koefisien termalnya kita default aja kemudian Fy nya tadi untuk bc37 Fy nya 240 dan juga fu nya 370 240 MPa 370 MPa kemudian yang bawah Fy nya kita samain aja dengan Fy yang mana besarnya 200 MPa untuk Fy nya kita samain 370 MPa nah setelah ini kita klik ok kemudian kita add new material lagi untuk yang bagian bawah kita ini seperti tadi user untuk setir kemudian klik ok kemudian ini penamaannya L70 kali 70 kali 7 untuk material grade nya kita bc37 untuk berat persatuan volumenya kita menyesuaikan dengan tampang dimensinya yang mana sebesar 7,38 kg per meter sebesar 7,38 kg per meter nah untuk modulus elastisitas baja sama seperti tadi 200 ribu MPa kemudian Fy nya kita isikan seperti tadi karena bc37 sebesar 200 MPa untuk fu nya 370 MPa untuk fye nya kita samain aja dengan fye sebesar 240 MPa untuk fue nya kita samain juga seperti fu yang mana besarnya 370 MPa nah dari sini kemudian kita klik ok untuk define material sudah kita klik ok kemudian lanjut ke define section propertise kita pilih frame section nah disini juga kita membuat dua kali untuk materialnya steel atau baja kemudian pilih yang siku angle kemudian klik nah disini kita pilih L kita isikan seperti tadi L60 kali 60 kali 6 dengan T3 nya sebesar 60 mm kemudian T2 nya 60 mm TF nya kita isikan 6 mm karena itu tebalnya kemudian yang TW juga 6 mm nah untuk materialnya kita klik L60 kali 60 kali 6 untuk set modifier nya kita default aja kemudian klik ok nah kita buat lagi add new properties nya seperti tadi kita pilih steel kemudian kita pilih nya yang siku kita klik kemudian kita isikan L70 X70 X7 kita isikan juga pada dimensi nya seperti tadi sebesar penampangnya yang mana 70 mm kemudian T2 nya 70 mm kemudian tebal TF nya sebesar 7 mm dan TW nya 7 mm nah disini juga materialnya jangan lupa kita pilih L70 X70 X7 set modifier nya kita default aja kemudian klik ok ini udah terbuat 2 kemudian ok nah jangan lupa sebelum melangkah sejauh nanti kita save dulu nah ini saya sudah membuat folder kita langsung namain aja namanya misalkan tugas Perlun 2 26 Februari 2021 klik save nah ini sudah tersimpan kemudian kita klik define load pattern nya bagian ini kita isikan untuk load pattern nya yang date sudah terbuat kita membuat yang live yang untuk beban hidup ini live untuk null default aja kemudian klik ok kemudian pada define lagi kita pilih load cases nya untuk load cases kita default aja kemudian yang modal kita delete karena pada pembuatan hanya 2 yang mana kita pada soal ya teman-teman aduh kepencet pada soal kita hanya menggunakan dead load dan juga live load kemudian kita klik ok kemudian kita beralih juga ke define load combination nya kita klik add new combo nah disini ini karena saya acuanya untuk kombinasi pembuatan yang digunakan ketentuan LRFD saya menggunakan 2 yang mana kombinasi pertama 1,4D dan juga kombinasi yang kedua 1,2D plus 1,6L nah ini mungkin sudah umum pada teman-teman sudah mengetahui kita langsung pada load combination name kita kasih nama 1,4D kemudian ya ini disini juga kita isikan 1,4D kemudian add kemudian ok nah ini udah dead load ya teman-teman kemudian kita klik add new combo lagi kita kombinasikan 1,2D plus 1,6L nah disini kita isikan untuk dead nya 1,2 scale vector nya kita klik add kemudian yang live nya kita isikan 1,6L pada scale vector nya kita klik add kemudian kita klik ok klik ok nah tadi kan di awal belum kita assign bagian frame nya bagian penampang nya sehingga ini masih default sub kemudian kita assign dengan cara kita select bagian yang miring sisi miring ini kan karena menggunakan L60x60x6 nah kita beralih ke assign assign frame assign frame section nah disini kita pilih bagian yang sisi miring nya dengan ukuran L60x60x6 kita apply nah nanti akan muncul seperti ini kemudian pada bagian bawah kita pilih yang L70x70x7 seperti pada soal kita apply nah nanti akan muncul seperti ini kemudian kita klik ok nah kemudian setelah kita assign jangan lupa kita memberi beban ya teman-teman pada soal pembeban nya yang dead load itu ke arah bawah sebesar 10 dan ke arah kanan sebesar 5 kN serta yang live load nya ke arah kiri sebesar 8 kN karena tadi satuannya sudah sesuai kN meter dan celsius sehingga kita langsung aja ke assign join load karena itu bentuknya di join di join yang puncak ini dan juga bentuknya point load sehingga kita klik assign join load force kita klik kita selek bagian ini join bagian ini kemudian kita isikan yang dead load tadi sebesar dead load dead load nya ke arah Z negatif Z karena vertikal Z dan horizontal X pada bagian yang Z min 10 kita isikan negatif 10 karena arahnya kebawah kemudian pada yang sumbu X kita isikan positif 5 karena ke arah ke kanan positif 5 kemudian yang sumbu Y kita isikan negatif 10 nah ini untuk dead load kita replace kemudian kita apply nah ini sudah kemudian tidak lupa juga kita tambahkan yang live load kita yang Z kita nullin kemudian yang X kita ganti dengan negatif 8 ini untuk live load kita klik apply nah ini sudah kemudian oke nah untuk memunculkan pembebanannya kita klik display kemudian elemen elemen load assign kemudian klik join oh sorry bagian yang atas yang objek load assign kita pilih yang join nah disini untuk dead loadnya coba kita lihat nah ini sudah tertera kemudian yang live loadnya juga sudah tertera kemudian klik ok kemudian kita lihat untuk penampangnya tadi kan belum ya teman-teman kita belum lihat kemudian kita oh kita lihat kita langsung ke analisis set option set analisis option nya kita langsung kita pilih exit plane karena ini hanya dua dimensi dua dimensi ini karena yang bagian horizontal berupa sumbu X dan yang vertikal berupa sumbu Y sedangkan sumbu Y nya hanya sebagai rotasi saja nah disini bisa kalian uncheck list ataupun kalian checklist tidak berpengaruh pada saat penampang seperti ini pada soal ini kita pilih default aja kita klik plane frame exit plane kemudian kita klik ok kemudian kita running running nah disini yang kita running berupa dead load dead load dan live load nya kita run action nya kemudian kita klik run now kita tunggu sampai muncul hasilnya kita bagikan aja ini karena tadi saya menggunakan yang show running itu nah disini kita lihat deformasi nya tadi undeformasi nya seperti ini kemudian setelah kita show deform shape nya misalkan seperti kita show yang bagian ini bagian frame misalkan kita lihat yang action axial force nya yang dead kita klik apply nah seperti ini karena saya menggunakan field diagram coba kita menggunakan show value kita klik apply nah ini pada pembabanan yang beban mati bentuknya berupa tekan semua bagian visi miri nya kemudian bagian yang mendatar mengalami tarik kemudian bagian yang dengan adanya beban hidup kita apply nah dengan adanya beban hidup ternyata bagian sisi miring bagian yang kanan saya ini berubah tarik kemudian yang bagian sisi kiri berubah berupa tekan kemudian yang bagian bawah ini berupa tekan juga kemudian untuk kombinasi pembabanan 1,4D kita coba lihat apply nah sisi miring nya mengalami tekan dan juga bagian bawah mengalami tarik karena tekannya ke bawah dan juga agak ke kanan gitu kemudian untuk pembabanan 1,2 dan juga 1,6L 1,2D dan 1,6L kita klik apply nah kita lihat sisi miring nya juga mengalami tekan kemudian untuk yang bawah mengalami tarik kita klik ok kemudian kita lihat juga bagian moment coba kita lihat momentnya kita moment klik moment 33 arah 3 karena itu arah 3 ke bawah hingga kita klik apply nah seperti ini untuk momentnya terlalu agak besar ini oh enggak enggak terlalu kemudian untuk 1,4D kita klik coba kita lihat juga makin agak lebih besar dari 1,2D plus 1,6L kemudian untuk live load nya untuk live load nya karena hanya ke kiri sehingga tidak mengalami moment yang ketiga-tiga kemudian dead load nya kita klik ya mengalami moment ke arah penget mungkin sekian dari saya apabila ada salah kurang lancar mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat becoba selamat belajar semoga bermanfaat terima kasih terima kasih